Voice of Indonesia Voice of Indonesia Voice of Indonesia Bu Angti, tadi kita bahas bersama Kita buka acara ini dengan bicara mengenai Digital Consumer Lifestyle Menurut Bu Angti sendiri seperti apa Bu? Ya memang kalau kita ngomongin Digital Consumer Lifestyle Itu memang seolah itu adalah topik Umbrella yang agak besar gitu ya Tapi ini kurang lebih menggambarkan Pergeseran secara Secara global tapi juga itu Secara apa ya, terlokalisir gitu Meskipun secara global Perubahan ini terjadi cuman di setiap area Di setiap lokasi Itu bisa berbeda, tergantung Tetapi kita berarti membicarakan bahwa Lifestyle orang sekarang sudah berbeda Gaya pembelian itu sudah berbeda Bagaimana kita melakukan pembelian Itu berbeda, bagaimana kita melakukan travel Itu kita sekarang sudah berbeda, bagaimana kita Bekerja, it's entirely new Different set of paradigm Kalau kata peneliti di luar itu New mobility paradigm Ada paradigma baru dalam kita menjalani Kehidupan kita Jadi secara overall kita memang bergeser Gitu kecenderungannya Menarik sekali ini kemarin itu Pas mau lebaran ya Bu Angti ya Kita kan ada waktunya Cari-cari oleh-oleh gitu ya Cari baju baru gitu kan Biasanya kalau lebaran ya Saya itu datang ke pasar tuh Ada Tanah Abang Kita datang ke sana gitu Tapi memang sudah sangat berbeda ya Pengunjung Tanah Abang itu Gak kayak dulu Jaman saya pertama kali ke Tanah Abang itu Itu kan kita berdiri aja macek gitu ya Sekarang itu kita ke Tanah Abang kemarin itu ya Masih Sepi Ya bukan sepi banget ya Tapi memang sudah berturun banyak gitu Nah apakah ini indikasi-indikasi bahwa Konsep digital shopping Online shopping itu kemudian sekarang itu menjadi marak ya Salah satunya itu Cuman Salah satunya itu Memang orang memiliki kenyamanan yang luar biasa Dengan berbelanja secara online Itu sudah tidak bisa dipungkir ya Dan itu bukan sesuatu yang Kalau kita punya bisnis secara konvensional Kita gak bisa membendung itu Kita harus Go with the flow gitu ya Jadi Salah satunya ada pergeseran besar Untuk belanja di e-commerce secara online Itu satu ya memang terjadi Tapi yang kedua Kita kalau melihat Memang kalau kita melihat pergeseran digital Itu tidak bisa terlepas dari pergeseran secara kultur Secara politik Secara geopolitik Dengan kata lain untuk kasus Tanah Abang Dari yang saya paham ya Karena sekarang di Indonesia Kita banyak kasus yang Jastip-jastip dari Kalau Bapak ingat mungkin ada yang dari Thailand Yang tiba-tiba harganya bisa sangat murah Dan mereka memang Sangat menggalakkan kebijakan itu Jadi maksud saya memang Di samping daripada ada kecenderungan menjadi digital Di saat ini Di periode waktu ini Ada kecenderungan juga bahwa Ada negara-negara tetangga kita Yang sangat accessible They're very accessible They're very affordable Dan itu menjadi pesaing Atau gaya bersaing Yang mungkin sebelumnya kita Nggak pernah terlalu Pertimbangkan gitu Jadi Ada beberapa faktor Salah satu memang kecenderungan Pergeseran lifestyle Pergeseran cara kita membeli barang Tetapi juga Perubahan geopolitik Di sekitar kita E-commerce di sekitar kita Itu kurang lebih seperti apa Mungkin Bapak pernah dengar Yang Yang apa Ada beberapa kasus Justif yang sampai Bagian imigrasi Memperlakukan Itu sekarang lagi jadi Pembicaraan juga ya Karena itu Mengganggu juga ya Dari sisi Pelaku usaha di tanah air Nah Bu Angti tadi Sempat sampaikan bahwa Salah satu perubahan Yang terlihat itu adalah Bagaimana konsumen itu Memilih Barang Membuat kebutuhan Nah itu seperti apa Perubahannya Bu Perubahannya salah satunya adalah Karena akses Akses Informasi yang luar biasa ya Jadi Banyak sekali Tapi mungkin ada beberapa Poin utama Pertama adalah Memang akses yang luar biasa Terhadap informasi Membuat kita cenderung Membandingkan Itu menjadi sangat mudah Membandingkan antara Satu produk dengan produk lainnya Kemudian Gaya kita membeli Kita mungkin bisa ada yang Same day delivery Tapi itu akan kembali lagi Juga kepada Jenis produk barangnya Itu apa Jenis barangnya itu apa Jenis jasanya itu apa Dan kebutuhannya kita Itu seperti apa Disamping daripada Akses informasi yang Abundant gitu Yang sangat banyak Memang banyak juga Faktor lain Seperti Budaya Influencer Misalnya Yang sekarang muncul Jadi People no longer just buy For the sake of buying Karena kebutuhan Itu juga Tiba-tiba Misalnya ada Influencer yang sangat besar Di media Kemudian mereka menjual produk Yang mungkin tadinya kita Nggak 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 merencanakan Untuk membeli Tapi Bentuk pasar dan pembelian Secara online Sekarang memang jauh lebih Dinamis Jauh lebih dinamis Jadi Jadi banyak elemen Tapi beberapa elemen Yang bagi saya menarik Yang terutama belakangan ini Semakin sering muncul Adalah itu Abundance of information Tapi juga kecenderungan untuk Hampir unpredictable Hampir ya Mungkin nggak selalu begitu Tapi seringkali menjadi Unpredictable Jadi menarik ya Jadi kalau dilihat tadi Bicara menai influencer Berarti Salah satu hal yang juga Mengemuka di fenomena sekarang Ini adalah Peran konsumen Di dalam Proses pembelian itu ya Karena kalau zaman dulu Ada istilah produsen Ada istilah konsumen Penjual Ada pembeli Peran pembelinya Hanya membeli saja Nah sekarang ini nampaknya Pembeli sudah Nggak mau begitu lagi Dia maunya ikut serta Di dalam proses itu ya Menginfluensi orang lain Memberikan rating Kalau misalkan dia nggak puas Dia bisa menghukum penjualnya Dengan memberikan rating yang kurang Itu yang lebih terbuka Sekarang itu Jadi ini juga yang mewarnai Cara mereka memilih barang Mereka akan memilih Barang-barang yang Atau produk-produk yang Mengakomodasi Gaya mereka Secara terbuka Mengapresiasi konsumen Kira-kira gitu ya Betul Saya rasa begitu Dan memang jadi Seolah-olah ya Orang biasa Sebelumnya kita ada Paradigma berpikir Bahwa ada penjual Ada pembeli Kalau yang terjadi sekarang Pembeli pun bisa menjadi penjual Kalau saya di TikTok Dan saya Bikin konten Terus saya taruh Yang mereka sebut Kayak keranjang kuning Gitu ya Saya Bukan penjualan Tapi kalau saya punya Akses terhadap Follower yang besar Misalnya terus saya bikin video Terus saya mau Jual produknya Si produsen ini Saya bisa jual gitu Dan ini menjadi Ada yang menyebut ini Semacam demokratisasi platform Jadi Orang biasa Kalau sebelumnya platform itu Dimiliki oleh segelintir orang Yang memiliki kekuasaan Cuma segelintir orang Punya akses Punya kekuasaan Punya uang Mereka punya media Kemudian mereka memasarkan Lewat media Kalau sekarang jadi Orang di level apapun Memiliki akses terhadap platform Dimana itu membuka Kesempatan mereka Untuk Menjual Sisi positifnya Salah satunya adalah itu Selain dari itu Mungkin produk-produk yang Dengan adanya Berbagai macam Perubahan pola perilaku ini ya Bu Berarti akan muncul juga Kesempatan Atau peluang-peluang Produk baru Yang sebelumnya itu Mungkin gak ada Soalnya jasa Jastip misalkan gitu ya Betul Jadi itu kan sebelumnya Gak terlalu banyak lah Dimudahkan dengan adanya itu Terus kemudian Produk apa lagi Bu Yang bisa muncul Dari adanya peluang ini Apa ya Memang Kalau yang Dari sisi saya Saya memang Atau kita sekarang Itu memang Memiliki kecenderungan Bahwa ada produk Yang sepenuhnya digital Yang mana ini Pergerakannya juga Luar biasa Jadi seperti misalnya Contohnya kayak Ya ada Netflix Misalnya itu yang kita semua tahu Aplikasi Aplikasi online streaming Itu ada yang kayak gitu Ada juga Bisnis-bisnis yang sifatnya Lebih kayak Generative AI Gitu yang nanti Bisa Berbayar Menjadi member Itu juga Produk-produk yang Sepenuhnya Digital gitu Atau misalnya Produk gaming Salah satu pasar yang cukup besar Produk gaming Atau Dimana mereka menjual Subproduk dari gaming Mereka jual Aksesorisnya Apalah Jadi kalau kita online Jadi kalau kita online Kita bisa menggunakan Yang seperti itu Ada Dan ada potensi Yang cukup besar Juga disitu Kalau di sisi lain Ada yang kita sebut Sebagai ya Bukan kita Ada yang produk Memang secara Konvensional Tetapi mereka tetap Menggabungkan elemen Dari marketing digital Atau elemen Dari e-commerce Atau apapun Itu diantaranya Yang menggunakan Wadah secara Online Untuk membantu Menjual Atau Ya Sebagai bagian Dari pemasaran Mereka Entah misalnya Saya jualan Minyak wangi Tapi saya jualnya Dengan sedemikian Rupa Dengan unik Melalui Instagram Melalui TikTok Dan penetrasi Pasarnya mengena Misalnya kalau Saya produknya spesifik Dan penetrasi Secara digitalnya Itu mengena Itu juga Bisa membuka Peluang yang Yang luar biasa Memang beberapa Yang kita perhatikan Belakangan adalah Produk-produk lokal Termasuk kayak Parfum Termasuk kayak Produk fashion Gitu ya Itu menjadi Jauh lebih Bahkan kosmetik Kosmetik di Indonesia Juga sekarang Perkembangan Produk lokalnya Itu juga luar biasa Dengan memberdayakan Platform dan Social media utamanya Dan juga beberapa Influencer Dan juga Mengutamakan Nilai-nilai lokal Nih kita ada produk lokal Dan ini berkualitas Itu juga sebenarnya Potensi yang cukup Besar Bu Angti Kalau misalkan Dari sisi Komunikasi Komunikasinya kan Tentu Sekarang ini muncul Komunikasi digital Tentu sudah sampaikan ya Supaya Ngelihat Kemampuan Para konsumen ini Sekarang itu Untuk speak up ya Mereka itu Minta ini dilibatkan Dan banyak Kasus Dimana Ketika konsumen itu Dimatikan Atau tidak Dilihat Itu biasanya Boykotnya itu Parah Karena Komunikasi Indonesia itu Mulutikan pedas Nah itu terjadi Pada beberapa Yang kasus terakhir itu Tentang Jersey Timnas Itu juga rame Ketika Jersey Timnas itu Tidak mau dikritik Maka konsumen Kemudian rame-rame Memboykot Nah Budaya seperti ini Harus diperhatikan juga Oleh Salah saat Oleh para budusan Betul Betul Jadi memang Kalau kembali lagi Kepada Kalau istilahnya Demokratisasi platform itu ya Jadi orang itu Memiliki akses Terhadap Suara Yang sangat besar Jadi Kalau sebelumnya kita Nggak punya suara sebesar itu Sekarang kita punya Dan itu bisa jadi bagus Tapi bisa juga Jadi berbahaya Berbahaya dalam arti Kalau mereka menyuarakan Hal yang tidak bertanggung jawab Kalau mereka Bukan orang yang Misalnya berkompetensi Untuk melakukan Edukasi finansial Misalnya Kemudian mereka Menyuarakan itu Jadi Memang Kalau Memang kita sebagai Kalau dari perspektif Sebagai pemilik Bisnis ya Memang kita harus Di satu sisi Kita juga harus Memiliki Etika Dalam melakukan Bisnis kita Bagaimana kita Memasarkan itu Secara online Tapi di sisi lain Kita juga harus Memahami bahwa Pergerakan Komunikasi dan suara Yang ada di masyarakat Tidak 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 Terima Kalau zaman sekarang Ya kan Dari saat orang Bisa punya akses Ke Twitter Terus Ada beberapa kasus Misalnya Kalau di luar Mereka itu Di salah satu Supermarketnya Mereka itu Menjual jeruk Yang sudah dikupasin Ditaruh di dalam Wadah Kayak Bukan tupperware Wadah plastik Maksudnya Sudah untuk Memudahkan Kayak buah potong Tapi ini Jeruk kupas Cuma ada yang Ngefotoin Terus di share Terus itu jadi hal Yang gede banget Dimana orang Mempertanyakan Kalau gitu Itu kan Awalnya kan cuman Kulit juga Yang udah naturalnya Terus dibukain Ditaruh di wadah plastik Itu malah menimbulkan Ya isu lingkungan Itu malah mungkin Ada bagian dari Gizinya yang terlepas Dan macem-macem Kemudian Dari bagian supermarketnya Menanggapi itu Dengan Bagi saya cukup bijak Karena mereka menanggapi itu With a bit of sense of humor Sekaligus juga mereka Mengatakan Ah iya juga ya Oke lah Kalau gitu kita gak Jual yang kayak gini lagi Jadi yang hal-hal Seperti itu Memang kita Harus bisa Pertimbangkan Bu Angti Kan kalau misalkan Salah satu yang Mengemuka juga Di dalam Perilaku zaman sekarang Itu adalah Keinginan untuk Instan ya Jadi budaya Instan itu sekarang kan Karena kalau misalkan Anak-anak zaman sekarang nih Begitu Masuk ke website Tiba-tiba puterannya itu Lama sedikit aja Lebih dari 3 detik Itu udah di-scrip lah Memangnya ya Sehingga kemudian Budaya instan itu Apakah di dalam Perilaku digital sekarang ini Budaya instan itu Mengemuka Sayangnya bukan hanya Perilaku digital Pak Di hampir semua perilaku kita Kita sekarang memiliki Krisis Attention span Memang kita Memang kita Bukan hanya sekedar Instan dalam arti Kita ingin Instant gratification Saya post sesuatu di Instagram Jadi dapat like Dapat share Dapat segala macem Dan that's instant Segera dapat gitu ya Atau kemudian juga Hampir semua aspek kehidupan Pak Kalau Bapak Ngajar di kelas Terasa gak Pak Jadi Dosen pun Harus bisa Memahami dan Bukan cuma mengatakan Bukan hanya mengatakan Bahwa sekarang kondisi kita Sekarang udah sangat susah Sekarang pendidikan Ini gak bisa kayak dulu Kita gak bisa Hanya berdalai Kesitu kita pun Harus menemukan Cara bagaimana Untuk Retain Retain Attention Bagaimana hal yang Instant itu Kita memberikan Kesadaran Bahwa Good things Takes time Pembelajaran yang baik Butuh waktu Semuanya Yang baik itu Biasanya membutuhkan Proses Ada sisi lain Dari instant ini Yang Sampai sekarang Kita gak sepenuhnya Paham sebenarnya Tetapi Sejauh ini Belum terlalu positif Hasil Maksudnya ada positifnya Tapi Cukup bermasalah Di banyak aspek Terutama dalam aspek Pembelajaran Terutama dalam aspek Kita menyerap Informasi Dan melakukan Dan mengambil Pilihan yang Apa ya Yang baik Gitu ya Educated Educated Option Gitu ya Bagaimana kita Mengambil Keputusan secara Well informed Well informed Decision making Gitu ya Itu agak sulit Karena Proses kita Dalam Memproses informasi Bagaimana kita Mengolah informasi Itu sekarang sudah Menjadi sangat Terbatas Wah menarik sekali nih Di sesi satu ini Para pendengar sekalian Di sesi satu tadi Kita bicara banyak Mengenai apa saja Yang berubah ya Terutama pada waktu Pembedengar kita itu Mencari informasi Membangun kebutuhan Kemudian sampai Kaloialitas Dan cara mereka Untuk mendapatkan Produk-produk kita Ini sudah bergeser Nah di era digital ini Perlu kita perhatikan Nanti segmen kedua Kita akan kembali lagi Kita akan cerita Mengenai bagaimana Para pelaku usaha Ini bisa beradaptasi ya Sebelumnya kita akan Dengarkan dulu Lagu-lagu berikut Untuk mencerahkan Suasana kita Voice of Indonesia Voice of Indonesia Dari Indonesia untuk dunia Kembali lagi bersama saya Wahistio Budi Di acara VOI Bistok Hari ini kita bicara Mengenai Memahami Perilaku Digital Konsumen Masih bersama kita Ibu Ang Tiasti Jiwasidi PhD Wah bu Tadi di segmen satu Kita bicara banyak Mengenai Apa saja ya Berubah di dalam Perilaku konsumen kita Nah sekarang ini Para pendengar kita kan Banyak sekali yang Sudah punya usaha Punya UMKM Punya bisnis Nah kita pengen tahu nih Bu bagaimana Pengusaha ini Beradaptasi ya Supaya bisa mendapatkan Peluang Bisa meraih peluang Dari celah-celah yang terbuka itu Menurut Ibu Angti Langkah demi langkahnya Seperti apa? Oke Jadi memang Agak Agak sulit Untuk kita bisa Mengatakan One size fits all Satu Advice yang bisa Fit for every Line of business Tapi memang Ada beberapa Kecenderungan Terutama dalam Pergerakan bisnis digital Misalnya yang satu Fancyer Is not always better Karena Untuk masuk Kedalam Atau menggunakan Bisnis digital Yang sepenuhnya Itu biasanya mahal Butuh waktu Butuh expertise Butuh platform Jadi untuk Sepenuhnya masuk Kedalam Untuk menggunakan Alat digital Bukan hanya alat ya Platform secara digital Sepenuhnya itu Gak selalu merupakan Keputusan yang terbaik Sehingga Apa yang bisa kita lakukan Adalah kita harus Know they self We know our self Kita paham bisnis kita Seperti apa Dan di bagian mana Dari bisnis kita Dimana digital itu Bisa masuk dan Membantu Enhancing our performance According to your own business Bagaimana meningkatkan Performance Sebagaimana Bisnis kita itu Seperti apa Ada yang inginnya itu Misalnya mereka Menambahkan exposure Ke banyak orang Ada yang Misalnya mereka Ingin membantu Lebih ke arah Bagian accountingnya Maka di bagian itu Yang kita kemudian Coba pertimbangkan Oh Oke Kalau gitu Di bagian mana Yang kira-kira Bagian digital ini Bisa membantu Bisnis saya Terutama Kalau misalnya kita Membicarakan mengenai UMKM Karena biasanya mereka Akan sangat terbatas Dari sisi resources Money Time Expertise Itu biasanya mereka Akan sangat terbatas Dan yang kedua Memang kita sekarang Sudah cukup banyak Provider Bisnis Atau cloud Bisnis gitu Secara Online Misalnya ada AWS Ada Ada Google Cloud Ada Ada macem-macem Beberapa pilihan Yang mana mereka Sudah memiliki Semacam template Yang bisa digunakan Jadi kalau misalnya Kita Masih bisnis yang kecil Kemungkinan kita juga Masih merabah-rabah Cara kita melakukan bisnis Instead of Kita install Yang sesuatu In-house Yang dari Baru banget Kita bisa mempertimbangkan Dari apa yang sudah ada sekarang Kira-kira Apa yang bisa saya maksimalkan Apa yang bisa saya gunakan Gaya berbayar sekarang Karena juga Sangat Macem-macem Baik itu untuk Mengatur Social media Management Baik itu untuk Mengatur Database Mengatur E-commerce online Ini sudah banyak sekali Jenis yang bisa digunakan Sekarang mungkin Lebih ke arah Mengidentifikasi Apa Yang paling sesuai Dengan kebutuhan kita Sesuai dengan Keterbatasan Resources yang kita miliki Gitu mungkin ya Pak Jadi pertama-tama Tentu Melihat ke dalam dulu ya Kita coba Inventariser dulu ya Betul Resources kita Punyanya seperti apa Terus kemudian Siapa yang Akan kita raih Kadang-kadang market kita Para pendengar sekalian Itu gak Luas Cuma misalkan Kita memasarkan Di satu kampung aja Betul Berarti kan Kita tidak perlu Harus menggunakan Media sosial yang harus Coverage-nya itu Nasional kan Gak perlu juga ya Betul Jadi mengetahui Bagaimana bisnis kita itu Dijalankan itu Salah satu yang Paling penting juga ya Bu Antia Di satu kampung Sorry Pak Nambahin aja Di satu kampung pun Bukan berarti mereka Secara finansial Gak perform well Ya kan Meskipun kecil Kalau misalnya Cara penjualannya Secara profitnya itu besar Bisa jadi Dan kemungkinan itu Malah bisnis Apalagi kalau UMK Bisnis yang seperti itu Yang secara Finansial itu Lebih menguntungkan Misalnya Sehingga skup itu Tidak serta-merta Mencerminkan Kesuksesan Suatu bisnis gitu ya Ukuran Size itu Tidak serta-merta Mengindikasikan itu Bisnisnya bagus Atau enggak gitu Ya karena kalau Saya jadi ingat nih Ada satu model Namanya Forester World Model Forester itu Salah seorang ahli Yang mencoba Untuk memetakan Apa sih permasalahan-permasalahan Yang membebani gitu ya Ternyata dia itu Menemukan bahwa Banyak akar masalah itu Terjadi dari Grud Pertumbuhan Jadi pertumbuhan itu Memang Seringkali menjadi Akar masalah Karena kalau orang itu Pengen bertumbuh Secara cepat Itu biasanya ada reaksi Balik juga ya Betul Instagram tiba-tiba Tidak ngecer nih produksinya Malah ada reaksi balik ya Bu Malah Contraproduktif gitu ya Malah tidak Produktif gitu ya Kalau misalnya kita Mengalokasikan Resource kita yang Sangat terbatas ini Ke beragam platform Tapi jadinya Tidak mengena Dan kita Apa ya Secara Mungkin Secara finansial Juga akhirnya Akan lebih sulit Bagi kita untuk Mengembalikan kembali Pada saat kita Mengalokasikan Resource kita Secara lebar Tapi tidak mengena Gitu ya Salah satu yang Kalau menurut Para ahli ya Syafi mengatakan Kalau digital Bisnis Atau Bisnis digital Atau Apa namanya Produk digital Kita Cara Mengintroduksi Yang paling mudah Melalui komunikasi Dan channel Apakah Seperti apa Bu Ini cara kita Untuk mengelola Keduanya Kalau produk Digital Gitu ya Produk UMKM Yang akan Beradaptasi dengan Konsep lifestyle Digital itu Itu seperti apa Yang Cara Yang paling Memang Yang satu Memang Kita harus Memahami dulu Ini Nature Dari produknya Itu Kurang lebih Seperti Seperti Bagaimana Kemudian Kita melakukan Ya secara Klasik Kita melakukan Kira-kira Konsumennya Siapa Bentukannya Seperti apa Adanya Dimana Kemudian Kita barulah Mengambil Langkah-langkah Oke digitalnya Kalau gitu Yang bisa kita Lakukan Kurang lebih Seperti apa Kalau misalnya Konsumennya Kita adalah Kalau produk kita Adalah produk fashion Atau kalau misalnya Yang kita jual Adalah makanan sehat Maka kemana Itu kita akan Menargetkan Orang-orang ini Kemudian kita Masuk ke dalam Arena digital Baru Yang kita pikir Oke Kalau misalnya Saya mau jualan produk Sehat Kira-kira Saya mau Menargetkan Siapa Siapa yang Kira-kira Mau hidup sehat Gitu Kalau misalnya Saya jualan fashion Kira-kira Kemana Saya harus Menargetkan Memang Itu Terdengarnya Sederhana Cuman Dan ada Beberapa Cara yang Bisa kita Lakukan Secara cepat Misalnya Kecenderungannya Kan memang Sekarang itu Jadi mereka Punya Akun Instagram Mereka punya Akun Facebook Tapi lagi-lagi Memang Yang sulit Adalah bagian Nantinya Memaintain Dan Mengarahkan Mengarahkan Beragam Cara ini Untuk mencapai Tujuan yang terarah Kalau bikin Dalam tanda kutip Bikin sistemnya Bikin webnya Bikin Instagram Bikin Facebook Bikin tidak Sangat Semua Bikin Tapi Untuk mencapai Dan Menangkap Sebagai Objektif Yang ingin Yang dituju Mungkin Tantangannya Ada Di situ Juga Bu Angti Ada contoh-contoh Perusahaan Atau UMKM Mungkin yang Ternyata Mumpuni Dan jadi Inspirasi Contoh UMKM Sayangnya Kalau contoh Kita biasanya Contoh Perusahaan Besar Tapi Saya bisa Mungkin Kalau yang saya Mau Bisa ambil Contoh Misalnya Yang Gede Tapi dia mulainya Dulu Sempat dari kecil Itu misalnya Gojek Gojek itu Mungkin Gojek itu Dia bermulai Dari Saya sih ngalamin Bapak dulu Ngalamin gak Pak Jadi kita tuh Harus telepon Dulu Buat Buat Pesen Antar jemput Dokumen ya Kalau gak salah Waktu itu Jadi masih Melalui itu Karena kita Sekeringkali Menganggap Bahwa beberapa Ridesharing platform Ini emang udah Native digital Mereka udah Born native Digital Dari lahir Emang udah Digital Tapi sebenarnya Gak sepenuhnya begitu Salah satu contohnya Adalah Gojek Yang saya Suka Sejauh ini ya Dari perkembangannya Gojek Which is Apa ya Gak mungkin Tergantung dari Sisi mana kita melihat Mungkin ada yang bagus Ada yang kurang bagus Tapi secara overall Mereka itu sangat dinamis Gaya mereka bekerja itu sangat dinamis Jadi mereka Not necessarily Langsung boom Langsung gede Tapi mereka Dari step by step Tapi secara waktu Menjadi sangat singkat Tetapi mereka mengadopsi Gaya bekerja yang dinamis Gaya bekerja Maksudnya Entah itu Dari bagian IT-nya Bagian engineering-nya Mereka tidak Terlalu Pusing Terutama di bagian-bagian Pada saat pertumbuhan Di awal Mereka tidak terlalu banyak Melakukan sesuatu Secara terstruktur Padahal kita Kalau belajar By the book Itu kan hampir Segala sesuatu Kita lakukan By the book Terstruktur Kita ada Instruksi Kita ada prosedur Sedangkan Untuk kasus-kasus Seperti itu Mereka Melakukan dengan Cara yang Adaptive Mereka melakukan Dengan cara yang Agile Bagaimana nih Untuk mencapai Objektif Seperti itu Oke Tim dari semuanya Ketemu Kita bahas Bagaimana kita melakukan itu Itu pada saat Mereka secara size Mungkin masih Belum sebesar sekarang Kalau sekarang Mereka apalagi dengan Merger dan lain-lain Itu udah Cerita yang berbeda Memang saya Kalau UMKM Yang Yang di luar Daripada itu Saya hanya pernah Beberapa kali bertemu Pengusaha-pengusaha Kecil Misalnya mereka jual Makanan dibungkus Atau seperti itu Itu mereka Bahkan dengan Gaya pendekatan Digital yang minimum Mereka masih bisa Perform dengan baik Misalnya mereka ada Ada Instagram Mereka ada Facebook Tapi juga mereka Melakukan Penjualan In personnya Bagaimana mereka Menjelaskannya Itu mereka juga Rajin gitu Di situ Jadi dengan kata lain Untuk kasus Seperti itu Mereka menggunakan Channel-channel digitalnya Tapi mereka juga Menyadari bahwa Apa yang akan Perform well For my product Itu adalah Membutuhkan Beberapa hal-hal lain Di luar Daripada Platform digital ini Kadang In person approach Kadang juga Bagaimana mereka Membungkus produknya Kemana mereka Menjual produknya Itu juga hal-hal Yang Mereka harus Sepenuhnya Kuasai Dan tidak hanya Mengandalkan Bahwa Oh ini Instagram saya Isinya Update Ini isinya Hits Ini isinya Colorful It's fun Not necessarily Just that Tapi memang Secara produk And it's sometimes It's not that interesting Mungkin ya It can be boring It can be Tapi it works For them Mungkin itu juga Salah satu Poin Guangti Kalau misalkan Kita mau Menyelam ya Ke suatu Danau gitu Kan menyelamnya itu Harus semuanya itu Immersed gitu ya Nah Banyak orang yang Kemudian Berkata gitu Bahwa Konsep Digital Yang Diadopsi oleh Teman-teman di Gen Z Dan Millennials gitu Itu Agak sulit dipahami Oleh teman-teman Yang generasinya X, Y Baby Boomers Jadi maksudnya Ini kan Ada native digital Ada yang digital Migran gitu kan Nah Pertanyaan saya gini Sebagian besar Sekarang banyak sekali Pengusaha itu Yang memang Generasinya masih Generasi atas gitu ya Nah Apakah artinya Kalau saya mau masuk Ke digital Itu harus ada Person yang Benar-benar Gen X, Y Atau kan memang Sebenarnya orang itu Bisa dilatih Bisa di Para pengusaha ini Bisa juga Meramu sendiri gitu Atau perlu ada Di injeksi Anak-anak muda Kedalam level Strategik Seperti level Direksi Apa segala macam Yang kemudian Dia bisa mengerin-gerin Perubahan itu Menurut Bu Angti seperti apa Iya memang Memang ini Aspek yang menarik ya Karena Kalau Seperti saya ya Saya milenial Saya juga Ngalamin masa Saya masih pakai Diskette Sampai sekarang Itu kita udah ada Chat GPT gitu Yang mana Sudah keluar gitu Dengan kata lain Saya bisa Terima kasih Jadi perlu Waktu saya ngalamin Ke Purpose Saya ngalamin Buka-buka nih Kalau lihat skripsi Kalau anak sekarang Memang kecenderungannya Mereka tidak mengalami Terutama yang sangat baru ya Seperti Gen Z gitu ya Dan Gen Alpha Setelah itu nantinya Mereka tidak mengalami Bagaimana pentingnya Proses dalam Pembelajaran gitu Tapi apakah perlu Kemudian kita merekrut Mereka sebagai bagian Dari Perusahaan kita Itu Saya akan cenderung bilang No matter what Itu adalah bagus Bahwa kita memiliki Regenerasi Bahwa kita memiliki Anak muda Untuk menjadi Lebih terlibat Dalam Perusahaan kita Bukan sebabnya Itu bagus Untuk Perusahaan marketing Itu juga bagus Bagi mereka Untuk bisa Memahami Perbedaan Memahami bagaimana Yang tua ini Meskipun mereka Tua Tapi C tua saya Termasuk ya Senior Meskipun mereka Senior Tetapi mereka Melalui Hal yang berbeda Dan melalui Pembelajaran yang berbeda Dari apa yang mereka Alami Dan itu juga Sesuatu yang bisa Bermanfaat Buat mereka Nantinya Dan itu juga Menambah nilai mereka Sebagai individu Dengan kata lain Saya sering Mereka penting Untuk Dimasukkan Kedalam Perusahaan Baik untuk itu Meng-grab Pasarnya mereka Pasar anak muda Karena mereka juga Paham Mungkin Gak selalu ya Kecenderungannya Gak selalu Mereka punya Kecenderungan Untuk lebih paham Pasar anak muda Tetapi juga For the sake of Learning Expansion Bahwa dunia itu Gak sekedar kita Klik gitu Kemudian kita mengetahui Semua jawabannya Itu gak gitu Begitu juga dengan Perusahaan-perusahaan besar Seperti Atau Organisasi besar Seperti RRI Misalnya Ada proses yang luar biasa Panjang di belakangnya Dimana berdiri Sebagaimana sekarang It's not Kita google Terus kemudian Kita mengambil orang Merekrut Karena kecenderungannya Sekarang cukup banyak Beberapa Yang Cepat gitu kan ya Perusahaan startup pun Kecenderungannya sangat cepat It takes time And it's good That The younger generation Understand It takes time It takes process Jadi kalau saya akan Cenderung mengatakan It's important For them to be engaged Not only for marketing purposes Tapi juga untuk Kepentingan ekspansi Regenerasi Tapi memang Harus diakui Bahwa mereka itu Berada sekarang Di gaya lifestyle Yang berbeda Ya gak sih pak Jadi Apa yang kita anggap dulu Sebagai prestis Gitu ya Ke universitas Kemudian kita Kayak kita sempet Chat gitu ya pak Ini kerja 9 to 5 Atau misalnya dulu Banyak Di angkatan saya PNS gitu ya Mereka sekarang Lebih pilih bootcamp Bootcamp ya kan Bootcamp Terus Remote work As long as I have Apa ya Life experience Gaji itu Udahlah Because life is just this I need to have more life experience Instead of stability Instead of Apa ya Finansial jangka panjang Tetapi hidup adalah sekarang Gitu ya kan Jadi Kita harus menyadari juga Ada pergeseran besar Ke arah itu pak Jadi di satu sisi penting Buat mereka lebih engage Di sisi lain Ya itu gampang-gampang Susah juga Karena mindsetnya udah Bergeser Iya Oke Menarik sekali Angti ya Ini cerita banyak Mengenai apa saja Yang harus dibangun oleh Para pelaku usaha ya Tadi mulai dari Memahami produk kita Memahami pasar kita Terus kemudian Di sisi-sisi mana Kita bisa Melakukan adaptasi Terhadap digital Sebanyak mungkin Kita bisa melakukan adaptasi Mungkin lebih baik Artinya kita mempersiapkan Juga untuk masa depan Para pendengar sekalian Kita akan kembali lagi Nanti segmen 3 Jangan kemana-mana Simak setelah Lagu-lagu hangat Yang akan disampaikan berikut ini Voice of Indonesia Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia Kembali segmen 3 Bersama Ibu Angti Asti Jiwasi di PhD Kita masih membahas mengenai Memahami gaya Pola Gaya hidup ya Gaya hidup digital dari Konsumen Indonesia saat ini Tadi Ibu Angti Di segmen 1 kita cerita Mengenai apa saja yang berubah Segmen 2 kita cerita mengenai Bagaimana langkah demi langkah Pengusaha bisa beradaptasi Nah segmen 3 ini Saya ingin tanya Kalau seandainya Kita sebagai seorang pengusaha Seperti apa Bu Untuk menilai Readiness atau kesiapan kita Untuk bisa beradaptasi Dengan dunia digital Tentu PR kita adalah Meningkatkan readiness ini ya Fundamentalnya di perusahaan ini Supaya siap ya Untuk digital friendly Kira-kira gitu Nah menurut Ibu Angti Seperti apa Bu? Biasanya satu memang Yang lebih susah menyesuaikan Adalah orang Kalau sistem Kalau teknologi Kalau apapun itu ya Yang digital Itu mereka relatif Mudah di update Mudah di upgrade Mudah diganti Mudah di install Di uninstall Yang sulit adalah orang Dan yang kedua adalah culture Jadi kalau misalnya Kita mau menilai Apakah kita ready atau enggak Pertama emang kita harus melihat Apakah saya sendiri Sebagai misalnya Saya pemilik bisnis Apakah saya ready Yang kedua Apakah orang-orang nih Yang saya bisa lihat sekarang ini Apakah mereka ready Kalau misalnya kita Mengintegrasikan Cloud computing Misalnya Kemudian Kemudian nanti Implikasinya apa Kepada mereka Apa yang harus mereka lakukan Untuk bisa Apa ya Berjalan Sebagaimana mestinya Apakah mereka mau Untuk belajar Apakah mereka bisa Mengedukasi diri mereka Apakah saya bisa Untuk mengawasi Perubahan ini Jadi yang satu adalah Orang-orangnya itu memang Readiness yang paling Apa ya Tidak se-stabil teknologi Teknologi kurang lebih Akan stabil Ada masalah Ada virus dan lain-lain Tapi itu kurang lebih Lebih tertebak Orang itu Sangat sulit ditebak Yang kedua adalah Memang Tergantung Jenis bisnisnya apa Itu culture kerjanya Seperti apa Kalau misalnya Culture kerjanya Apakah semua orang kerja Remote Yang satu di Bali Yang satu di mana Kemudian kita oke With that Kita punya meeting Kalau culture kerjanya Kita memungkinkan Kalau kita berada Di culture kerja Yang sejalan dengan Visi bisnis kita Dan sesuai dengan Apa ya Penerapan digital kita Maka Keseluruhannya Secara Berjalannya bisnis Secara keseluruhan Baik itu dari sisi Orangnya Baik dari sisi Implementasi teknologi Dan dari sisi Pencapaian objektif Bisnisnya itu akan Jauh lebih mudah Tetapi kalau kita Membicarakan Mengenai readiness Biasanya itu memang Ada tiga aspek Yang pertama Emang teknologi Teknologi readiness Apakah kita punya Platformnya Apakah kita punya Apa ya Kayak Antivirusnya Apakah kita punya Databasenya Dan hal seperti itu Teknologi readiness Itu memang kita harus ada Tapi yang seringkali Bermasalah adalah People and culture Apakah orang Dan culture kerja Yang kita ada sekarang Itu siap untuk menampung Perubahan transformasi Bisnis kita Mungkin seperti itu Dan kalau kita mau melihat Apakah kita ready atau enggak Yang kita lihat Memang utamanya Pertama itu Apakah orangnya Saya sendiri Incoded Dan orang-orang sekitar Saya siapa atau enggak Gaya kita kerja Culture kita kerja Apakah itu mengakomodir Gaya kerja kita Selama berapa bulan Berapa tahun ke depan Dan teknologinya Kita apakah Kita ada di level Teknologi yang Sesuai dengan Kebutuhan Transformasi kita Mungkin itu ya Pak Nah tadi Bu Angti sempat menegaskan ya Bahwa yang paling penting itu People and culture ya Nah kemudian kita Ases dulu Nah ternyata setelah di ases Memang tidak sepenuhnya siap Berarti kalau tidak sepenuhnya siap Tugas kita kan mencoba Membuat milestone lah Untuk menyiapkan gitu ya Bu Betul Nah itu tahap-tahapnya Seperti apa Bu Untuk menyiapkan Milestone-nya seperti apa Biasanya sih memang Pastinya ada semacam edukasi Dan edukasi biasanya Dia akan membagi dari Kira-kira kebutuhan Paling mendasarnya Yang harus dipenuhi oleh Workers-nya itu Kira-kira apa Apakah mereka harus paham Menggunakan cloud Apakah mereka harus paham Menggunakan database Cara inputnya mereka Seperti apa Mungkin itu adalah Beberapa tonggak sederhana Yang bisa Dilakukan oleh Kita ya Sebagai pelaku bisnis Yang Kedua juga adalah Nanti pada akhirnya Adalah mereka melihat Kita harus melihat Secara keseluruhan Bahwa apa yang Mampu mereka lakukan Dan Dimana posisi bisnis kita Apakah itu Sejalan atau enggak Dan apakah itu Bisa mengakomodir Kebutuhan bisnis kita Dalam jangka waktu panjang Atau enggak Ataukah kita Membutuhkan sesuatu Hal yang berbeda Kita membutuhkan Teknologi yang lain Expertise yang lain Dan hal semacam itu Cuman Secara sederhana Memang kita harus Membreakdown itu Menjadi beberapa Apa ya Measurable breakdown Misalnya kayak Kita harus tahu Apakah sistem yang Mau kita implementasikan Apa Berapa orang yang harus Bisa menggunakan sistem itu Kemudian apakah Nantinya Sistem itu setelah Diimplementasikan Sesuai dengan Kebutuhan bisnis kita Jangan-jangan Udah sistemnya Udah mahal-mahal Bisnisnya Entah apa kabarnya Juga siapa tahu Apakah itu nantinya Sesuai atau enggak Ataukah kita Memerlukan sesuatu yang berbeda Kita perlu implementasi Yang berbeda Teknologi yang berbeda Kita perlu Expertise yang berbeda Mungkin kurang lebih Yang harus kita Mungkin saya Tidak tahu apakah Apakah itu persis Milestone atau enggak Tapi itu beberapa Standar yang biasanya Wajib kita pantau Selama kita Mengimplementasikan Atau melakukan Perubahan dan Transformasi Gitu ya Pak Kurang lebih Kalau dilihat dari Banyak hal itu Memang nampaknya Banyak ruwet ya Tapi Tapi memang Kalau misalkan Kita sudah jalankan Jalannya tidak akan Simultan dalam Banyak hal gitu Mungkin step by step ya Betul Dan prinsipnya Para pendengar sekalian Tentu tidak usah Berkecil hati Kalau misalkan Kita mau menjalankan Transformasi Jalankan saja Satu langkah Nanti berikutnya Akan terbuka pintu lagi Kita jalan satu langkah lagi Terbuka pintu lagi Kita jalan satu langkah lagi Sehingga semuanya Nanti akan bisa Dijalankan secara bertahap Dan juga yang penting Saya disampaikan oleh Ibu Angti Bahwa ini tidak Sendirian Kalau di dalam Paradigma Pengembangan Di emergent era ini Sebenarnya Yang paling penting itu Juga partnership Jadi partnership Jangan Semuanya Dilakukan sendiri Karena sesuatu yang Sulit buat kita Biasanya mudah Buat orang lain Jadi bagaimana Misalkan kita membuat Blueprint teknologi Buat kita susah Karena kita tidak tahu Tapi ada partner-partner Yang bisa diajak Bekerja sama Kalau kita tidak punya Investasinya Mungkin bisa Saling support Ada barter Segala macam Untuk saling berkembang Dua-duanya Mungkin bisa dijajakin juga Betul Dan Partnership Atau kolaborasi Seperti ini Memang bisa Bisa Banyak sekali Ragamnya Banyak sekali Caranya Ada yang Partnership Belum arti Oke Kita hire Consultant Misalnya Ada partnership Yang lebih Kayak Kita merekrut Apa ya Misalnya kita Bekerja sama Dengan perusahaan lain Untuk Supaya kita bisa Punya akses Kepada Pelanggan mereka juga Misalnya Kayak gitu Jadi Jadi memang Partnership ini Adalah Topik Yang Sangat luas Kalau misalnya Saya Sekarang terpikir Lagi aja Kalau di level Yang agak gede Misalnya kita Bisa belajar Dari Tokopedia Misalnya Gojek Dan Tokopedia Kemudian mereka Jadi ada semacam Kerja bareng Dan itu jadi giant Di satu sisi Secara performance Apakah bagus Mungkin ada beberapa Aspek yang bagus ya Aspek produktivitas Yang bisa meningkat Secara akses Mereka jauh lebih besar Secara jaringan Secara network Dan secara jumlah member Karena digabung Itu bisa Menjadi jauh lebih besar Tapi ada juga Kesulitan yang timbul Dari itu Contoh lainnya juga Misalnya kemudian TikTok gitu ya Sekarang TikTok itu Dia kerjasama dengan Tokopedia Bahkan Sepenuhnya diambil Oleh Tokopedia gitu Padahal TikTok sendiri Itu adalah Platform yang sangat besar Mereka itu Algoritmanya sangat kuat TikTok shopnya itu Penanjakannya juga Terutama di Indonesia Itu sangat luar biasa Kemudian mereka Bekerjasama dengan Tokopedia Misalnya itu Mempermudah mereka Di banyak aspek Terutama di logistiknya Nah Maksud saya adalah Memang Banyak sekali Cara kita untuk Kolaborasi Tergantung dari Bisnis kita apa Baik itu Untuk membantu kita Dari sisi jaringan Membantu kita Dari sisi teknologi Membantu kita Dari sisi akses member Gitu ya Cuman itu memang Harus Strategis Dan ultimately Kita juga harus Mengevaluasi Apakah ini Partnership yang Menguntungkan atau enggak Menguntungkan dari sisi Apa Kalau dari sisi yang Contoh besar Kayak Kayak Gojek dan Tokopedia Itu karena skalanya Sudah besar Mereka Membicarakan Enggak melulu dari sisi Finansial performance Karena dari Financial performance Itu mungkin mereka Masih sedikit Apa ya Arah berkembang Gitu ya Sedangkan Kalau kita Membicarakan UMKM Mungkin Mereka lebih Bisa langsung Mengena Oke Partnership ini Antara Benefit sama Costnya Kurang lebih Seperti apa Itu Agak bisa Lebih terbayang Baik mereka Melakukan kolaborasi Dari sisi teknologi Misalnya Atau dari sisi Tapi kalau teknologi Mungkin lebih ke arah Kalau yang saya lihat Biasanya Kalau untuk UMKM Mereka Kalau kolaborasi Lebih ke arah Untuk memperlebar Jaringannya Gitu ya Kalau untuk bisnis kecil Jadi mereka bisa punya Akses member Yang lebih besar Mereka bisa Ngejual produk mereka Misalnya di cabang-cabang Di warung Di toko Yang lebih besar Mungkin secara Lebih sederhana Seperti itu Tapi Itu memang Salah satu bagian Yang sangat Penting Itu bisa membantu Dimana mereka Mungkin masih belum Masih belum Terlalu kuat Gitu ya Dari sisi misalnya Jaringannya Kalau mereka belum terlalu kuat Mereka bisa bekerja sama Dengan Partner yang lain Wah menarik sekali Bu Angti Ini luar biasa ya Para pendengar sekalian ya Hari ini kita mendapatkan Banyak sekali Inspirasi dari Bu Angti Emang kalau kita Bedah lagi nih Bisa Tiga hari tiga malam Tapi Waktu jua yang memisahkan kita Sebelum kita tutup Bu Angti ada Closing remarks Closing remarks ya Mungkin kalau dari saya Baik itu Untuk pelaku bisnis Atau secara umum Kalian Memang ada Kecenderungan transformasi digital Sekarang ini Yang terjadi ini Sangat besar Dan sangat banyak Manfaatnya bagi kita Baik kita untuk melakukan Apa ya Online commerce Kita mau jualan online Tetapi di sisi lain Kita juga harus Paham bahwa Ada sisi negatifnya Bahwa Apa yang kita konsumsi Dari social media It's not always Accurate It's not always right It's not always correct Jadi kita Meskipun kita Ingin memaksimalkan Benefitnya Kita juga harus Mengedukasi diri kita sendiri Bagaimana kita Meng-approach bisnis Secara etikal Bagaimana kita Meng-edukasi diri kita sendiri Bagaimana membedakan Apa hal yang Benar Apa hal yang Gray area Dan Dan menjadi Lebih Apa ya Self-aware gitu ya Terhadap Akses yang luar biasa ini Meskipun Di sisi lain Ada kesempatan Yang luar biasa juga Dari Bisnis digital ini Itu mungkin itu ya Pak Baik terima kasih Bu Angti Para pendengar sekalian Kita sampai di penghujung acara ini Tadi kita sampaikan bersama Bahwa sebagai seorang pengusaha Jangan pernah berhenti Jangan berkecil hati Jalan digital itu adalah Keharusan Dengan adanya Perkembangan seperti sekarang ini Maka siapa yang tidak ikut Perkembangan zaman Akan digilas oleh zaman itu Oleh karena itu para pendengar sekalian Kita mantapkan hati kita Kita mantapkan strategi kita Untuk bisa masuk Kedalam Era digital ini Dengan sepenuh hati Kita akan ikuti terus Topik-topik menarik Di VOI Bistok Inspirasi bisnis manajemen Dan kewirausahaan Untuk Anda Nanti kita jumpa lagi Di sesi Minggu depan Dengan topik yang lebih menarik lagi Sampai ketemu Menjadi UMKM Indonesia Yang sinergi bertumbuh Dan berdaya Daaah Terima kasih telah menonton